Kita masuk ke sesi tanya-jawab ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Helena Lili. Mbak Nanda hebat sekali mohon penjelasannya apa operasi pengangkatan payudara itu Mastek atau diambil kankernya saja waktu dulu di Anda. Kenapa itu yang dipilih? Terima kasih semangatnya mengalir sama saya sebagai penyintas. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Saya menjalani operasinya itu Tampectomy. Jadi hanya sebagian kankernya saja, sebagian payudara saja yang diambil. Jadi kemudian dilakukan rekonstruksi payudara seperti itu. Jadi nggak semua payudara saya diangkat atau Mastek, istilahnya. Tapi sebagian saja itu. Itu juga sama dokter diskusi dulu ya. Apakah memang memadai untuk payudara saya dilakukan BCS itu tadi ya, breast cancer surgery tadi, rekonstruksi payudara. Jadi saya juga melakukan MRI, apakah daerah di sekitarnya itu juga bebas kanker seperti itu. Jadi lebih jelasnya harus kita konsultasikan kepada dokter onkologi kita bagaimana kondisi kita. Karena setiap orang, setiap pasien kan berbeda-beda. Kenapa saya memilih itu? Ya karena itu juga bisa memberikan kualitas hidup saya lebih baik. Saya merasa, wah kalau payudara saya masih ada, saya lebih pesaya diri seperti itu. Tapi kalau misalnya waktu awal itu saya sudah berpikir, waduh ini kalau kehilangan payudara, oke gitu. Saya terima, ya. Ternyata berkembang dengan teknologi kedokteran, kemudian perjalanan pengobatan kanker saya ternyata masih bisa dilakukan rekonstruksi payudara. Gitu Ibu. Oke, siap. Nah ini buat dokter Farida dari Ibu Nabila Nur Al-Maida Nasution. Ibu saya sudah diangkat payudara sebelah kanan karena ada tumor ganas kanker stadium 2A. Namun hasil mamografi sebenarnya ada tumor jinak di sebelah kiri. Setelah dioperasi pengangkatan, Ibu saya disuruh menjalani 6 kali kemo. Saat ini baru menjalani 1 kali dan sudah rontok habis semua rambutnya. Tapi pada jadwal kemo kedua, Ibu saya diswep ternyata positif COVID dan mundur. Jadwal 11 hari dari waktu yang dijadwalkan kemo. Ini nggak apa-apa nih, kemo diundur dok. Apakah pengobatan kemo dapat menghilangkan tumor jinak di sebelah kiri juga tuh sekalian? Dan apakah tumor payudara sebelah kiri Ibu saya berubah menjadi kanker? Silahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita mulai dari awal, tumor jinak itu adalah tumor yang tidak punya kemampuan menyebar. Makanya kenapa dikatakan jinak? Sementara tumor ganas punya kemampuan untuk menyebar. Yang menjadi fatal itu biasanya adalah penyebarannya. Artinya begini, memang kalau kanker di payudara dia akan terus tumbuh, berkembang, sehingga merusak struktur payudara. Tapi relatif masih lebih mudah ditangani daripada kalau sudah ada penyebaran misalnya di paru-paru, di hati, di tulang. Nah itu akan lebih kompleks pengobatannya. Karena itu, konsep pengobatan kanker payudara itu tidak hanya bisa untuk area lokal. Tidak bisa hanya untuk payudaranya saja atau kelenjar getah bening ketiak saja. Tapi juga harus yang mengenai organ-organ lain yang menjadi target untuk tumbuhnya penyebaran atau metastasis. Karena itulah, kalau pasien kanker payudara yang sifatnya invasif, akan diberikan terapi tambahan. Terapi tambahannya yang sifatnya sistemik, artinya mengenai seluruh tubuh. Apa yang diberikan? Tergantung sifatnya. Kalau sifatnya memang membutuhkan kemoterapi, maka harus diberikan kemoterapi. Atau mungkin hormonal terapi, kalau respons dengan terapi hormonal. Nah, jadi untuk kemoterapi, tadi kan dibilang satu kali sudah rontok rambutnya. Jadi memang kemoterapi itu kerjanya, dia akan mengenai semua sel yang membelah cepat. Sel kanker, karena membelah cepat, diharapkan akan berespon. Dia akan mati terkenal kemoterapi. Tapi sel-sel lain di tubuh kita yang membelah cepat juga memang terkena dampak. Karena kemoterapi nggak bisa pilih-pilih. Karena itu mungkin emang akan ada yang mengalami rambut rontok, atau keluhan pada saluran cernak, kuku-kuku kadang-kadang terpengaruh. Tapi semuanya akan pulih. Tentunya kalau gizi pasien bagus, lalu diperhitungkan oleh dokter jarak antara kemonya memadai di mana sel yang normal sudah mulai pulih, tapi sel kankernya belum berkembang biak lagi. Nah, jadi itu hal yang wajar. Tapi jangan khawatir ketika kemonya selesai, maka semua yang tadi yang rambut rontok, yang kukunya mungkin jadi menghitam, akan kembali pulih. Nah, untuk terkena COVID, ini memang jadi masalah kita semua. Kita juga banyak sekali di rumah sakit, pasien yang harusnya kemo, pasien yang harusnya operasi, tertunda karena COVID positif. Kalau memang itu yang terjadi, ya tentu tidak akan kita lanjutkan dulu, kita akan break dulu, baik kemoterapi maupun operasinya. Kalau hormon terapi masih bisa lanjut, silakan. Tapi kalau kemo dan operasi dan radiasi, kita break dulu. Kita sarankan pasien untuk memulihkan keadaan secepat mungkin. Karena COVID-19 adalah virus ya. Penyakit virus itu sebetulnya self-limited disease. Kalau pasiennya kondisinya baik, maka imunnya baik juga sehingga cepat sembuh. Kita minta kepada pasien untuk cepat memulihkan diri dan memang tidak akan kita taksi memberikan obat-obat itu. Mudah-mudahan kalau cepat pulih, penundaannya tidak akan terang. Baik, tapi mumpung ya lagi ngomongin soal COVID. Jadi, untuk para pejuang kanker, diutamakan ya untuk mendapat vaksin ya dok? Ya, jadi biasanya kita begini, kalau ada pasien yang baru terdiagnosis, kebetulan belum memulai kemo atau belum ada rencana operasi dalam waktu dekat, segera kalau memang ingin vaksin. Masalahnya kalau memang sedang menjalani kemoterapi, tidak kita sarankan. Kemoterapi, radiasi, tidak bisa divaksin dulu. Kalau ingin operasi, paling tidak sudah menjalani vaksin, paling sedikit satu minggu sebelum jadwal operasi. Kalau terapi hormonal, insya Allah sih tidak ada masalah. Target terapi, kita lihat kondisi pasien. Jadi memang itu diperlukan. Baik. Dan jangan lupa untuk semua wanita yang saat ini menjadi pejuang kanker, ketika mau vaksin, minta surat sama dokter onkologisnya ya. Karena biasanya vaksinator itu yang nyuntik-nyuntikin kita pada takut kalau misalnya kita bilang bahwa kita ada kanker, maka supaya dia juga pede untuk melakukan tugasnya kepada kita. Baik dok, terima kasih banyak ya. Pertanyaannya sudah terjawab ya Ibu Nabila. Selanjutnya adalah Ibu Shela. Dokter Farida, kakak saya terapi hormon dengan obat, betul ini kalau saya salah ya bacanya, Femara. Apakah similir juga dengan letras, letrozol, juga boleh diganti ke letras? Ya. Jadi sebetulnya Femara itu, generik obat, generiknya adalah letrozol. Jadi obat yang namanya letrozol itu company yang pertama menemukan dan membuat, memberikan nemerik Femara. Tapi kemudian setelah masa patentnya berlalu, maka company lain dibolehkan membuat obat selama dianggap biosimilar oleh badan yang berwenang. Dalam hal ini biasanya harus mendapat approval FDA kalau di Amerika atau IMA kalau Eropa. Selama sudah diaprove, maka obat itu dianggap biosimilar dan boleh digunakan untuk menggantikan. Memang kalau kita baca-baca banyak polemik. Kayak beberapa ahli onkologi di luar mengatakan, kalau sudah satu merek, sudah dia jangan switch-switch gitu ya. Karena kita jadi nggak bisa memantau efek dari masing-masing obat. Ya memang kalau mau ideal begitu. Cuman kita kan harus realistis ya. Karena terus terang aja, kayak ada obat yang kayak tadi yang originalnya itu harganya memang berkali lipat daripada biosimilernya. karena kalau buat saya, saya lebih punya goal bagaimana pasien itu bisa mendapatkan pengobatan sampai tuntas. Jangan karena dia hanya bisa, dia berkeras maunya beli yang original, harusnya terapinya misalnya 7 tahun, 3 tahun budget sudah habis. Jadi kita harus melihat itu juga harus realistis juga. Karena goal kita adalah pengobatan tuntas. Baik, terima kasih. Ibu Adenur Anissa, Assalamualaikum, saya senang sekali ada aplikasi Mama Sip. Dr. Farida mau tanya, Mama saya punya penyakit kanker payudara, apakah saya selain sadari perlu mamografi juga? Iya, betul. Jadi seperti tadi dikatakan ya screening. Screening itu bahkan sebetulnya tidak menunggu ada keluarga kita yang sakit kanker. Screening itu kalau kita lihat sejak anak perempuan akil balik sudah harus diajarkan sadari. Sejak usia perempuan 25 tahun, selain sadari mulailah kerjakan sadanis, pemerisaan payudara klinis, jadi rutin ke dokter. Rutin ke dokter setahun sekali. 30 tahun mulai ditambahkan dengan USG rutin. Setahun atau dua tahun sekali. Nah 40 tahun, 40 tahun ini angka di mana semua perempuan, siapapun kita, apapun riwayat keluarga kita, resiko kita untuk kena kanker payudara mulai naik. Dan itu akan terus naik, makin kita menua naik terus, puncaknya di usia 70 tahun. 70 tahun, resikonya nggak turun, di situ aja. Nah karena itu sejak 40 tahun, dan karena payudara memang kepadatannya sudah mulai agak berkurang, dianjurkanlah, ditambahkan selain USG juga mamografi. Tapi itu tadi ya ibu-ibu teman-teman, kadang-kadang kita mencumpai daerah-daerah di mana fasilitas kesehatan yang ada tidak memadai untuk USG atau mamografi. Nah setidaknya kalau itu tidak ada, lakukanlah sadari dan sadanis rutin. Nah tapi kalau di tempat kita tinggal, ada semua fasilitas tadi, USG mamografi, kita pun bisa mencapainya, sayang sekali kalau tidak digunakan. Karena sepertinya jadi nggak sayang sama diri kita sendiri. Baik. Baik dok, selanjutnya adalah Ibu Megawati Wijaya di Jakarta Utara kepada Ibu Febe. Tetap semangat ya, Ibu Febe yang tetap ikut pengobatan medis dan tidak ikut hoax dengan terapi herbal. Bagaimana perasaannya sih dulu ketika satu kali terdiagnosa kanker, terus tetap motivasi ke penyintas CA dan lain-lain, itu gimana cara? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. perasaannya pertama kali ya waktu terdiagnosa kanker, yang namanya sedih, galau, pasti ada ya. Pasti ada. Tidak mungkin pas tahu terus langsung happy. Nggak, mungkin. Sedih, galau, pasti ada. Tapi udah, cukup. Kalau bisa ya udah cukup pas setelah tahu diagnosa itu udah situ aja sedihnya. Seterusnya itu harus, kalau saya pribadi, pada saat saya sedih, saya berdoa, saya yakin, saya langsung, ini ya, termotivasi karena ada dukungan juga dari keluarga, suami, orang tua, teman kantor, rekan-rekan untuk segera berobat. Jadi, saya, dari situ lah, saya mendapatkan motivasi. Ya udah, ngapain berlarut-larut dalam kesedihan? Ya berlarut-larut kesedihan, kebanyakan merenung. Nanti nggak lanjut-lanjut pengobatan. Kebanyakan berpikir yang negatif. Seperti itu, Mas Yanas. Terus satu lagi, apa lagi tadi Mas Yanas? Ini, sebetulnya, ini ya kalau misalnya yang ditulis oleh Ibu Mega, saya mengartikannya adalah begini. Salah satu yang membuat Mbak Febe itu semangat adalah karena berbagi dengan para pejuang kanker yang baru. ini kan lulusan angkatan itu lama kan? Nah, kalau yang angkatan baru kan pasti pada panik-panik. Mbak Febe itu menjadi pahlawan buat mereka. Itukah yang tetap menjadi motivasi untuk semangat? Iya, betul sekali Mbak Yanas. Jadi, setelah saya mengalami proses pengobatan ini, saya berbagi dengan teman-teman yang baru mendapatkan diagnosa diagnosa tanahkan keperiodar ataupun baru mendapatkan ini kok ada benjolan ya. Saya membagikan sharing pengalaman saya apa yang saya sudah alami sebelumnya. Sehingga bisa bermanfaat lah buat teman-teman yang lain seperti itu. Baik, nah, ini selanjutnya pertanyaan untuk maaf dari Balerejo Arum Rahayu. Ibu Arum Rahayu, dok, mau tanya, saya ada benjolan kecil tapi di dalam. Dan bisa digerakkan tuh benjolnya, gitu ya, benjolannya. Bukan di luar ya. Dan tidak sakit. Apa yang harus saya lakukan? Harus segera periksa, Ibu. Jadi, kalau, jadi gini, Ibu, kadang-kadang jangan kan, maaf ya, orang awam, kita masih sering mendapatkan pasien dokter, dokter loh, terlambat memeriksakan. Karena dengan anggapan itu, ah benjolan, masih digerakkan, masih nggak sakit. Ini, Bu, kita sering ketemu kalau ada pasien-pasien yang memang dengan kesadaran yang tinggi melakukan screening rutin. Jadi, pada saat screening, di mamografi, di USG, di mamografi itu tidak, di USG nggak ada apa-apa, Bu. di mamografi ada gambaran bukan benjolan, hanya bintik-bintik putih kecil berkelompok. Itu bahasa kita mengatakan namanya mikrokalsifikasi. Mikro itu kecil sekali, kurang dari 0,5 mili, kalsifikasi itu pengapuran. Nah, mikrokalsifikasi ini salah satu tanda yang kalau kita temukan di mamografi, kami dokter harus kejar, buktikan, jadi kami harus bisa biopsi, periksa patologi, ini ke arah kanker atau bukan. Nah, seringkali mikrokalsifikasi ini ternyata adalah DCIS, Duktal Karsinoma Insightu, kanker payudara stadium awal, stadium 0. Jadi, bahkan bukan benjolan ya, Bu. Bukan benjolan, bukan apa, nggak terasa apa-apa, ketahuannya lebih karena pasien ini rajin screening. Dan memang itulah tujuan screening. Kenapa, misalnya tadi saya bilang, Australia itu angka kanker payudara tinggi banget, tapi angka kematiannya kecil, karena ketahuannya kayak gitu-gitu, di screening, ketahuan di awal. Jadi, saya sih nggak bilang kalau ada benjolan masih bisa digerakkan, nggak sakit, pasti kanker bukan, tapi please deh ke dokter supaya dibuktikan. Dan pembuktian itu juga, kadang-kadang gini, dari hasil penelitian itu juga menangkap kenapa masyarakat takut ke dokter. Mindsetnya, kalau ke dokter pasti langsung dioperasi. Dan kalau kanker, pasti kehilangan payudara. dan uangnya pasti habis karena mahal. Itu yang diperlukan. Padahal kalau terlambat jadi lebih mahal. Nah, tapi saya gini juga Mbak Sanas, saya nggak bisa menyalahkan opini masyarakat itu sepenuhnya. Karena kadang-kadang memang kita masih dapatkan di beberapa fasilitas kesehatan melakukan itu. Ada benjolan, langsung operasi. Gitu kan. Nah, kalau teman-teman nanti perhatikan aplikasi yang saya luncur, yang kami luncurkan tadi, ide dari aplikasi ini juga adalah memberikan informasi yang terkini dan tepat bagi teman-teman agar berdaya. Berdaya itu artinya apa? Punya pengetahuan yang benar sehingga ketika berobat mampu memilih dan berdiskusi dengan dokter yang menangani. Dan itu adalah hak pasien. Kan hak pasien adanya bahkan kita misalnya dengan satu dokter kita merasa kurang tepat dengan ilmu yang kita sudah punya kita bisa second opinion third opinion atau opini kedua opini ketiga tapi jangan belanja dokter juga malah belanja dokter pindah-pindah dokter tapi gak berobat juga cuman mencari dokter yang bisa memuaskan dirinya ada yang saya ada emang cari dokter yang bisa mendukung keinginannya wah nah itu bahaya tapi ya berbeda lalu berdiskusi dengan dokter klop ayo kerjakan pengobatan kalau belum ada insyaallah ada jalan makanya disini kita juga kita kadang-kadang membantu juga teman-teman yang lain kemudian kita juga ada website silahkan kalau mau bertanya kesana sepanjang kita bisa bantu kita akan bantu arahkan oke cepat berobat insyaallah siap ibu retno wulandari dok hasil biopsi saya pada masa betul ini kalau saya salah 2x3x4 adalah DCIS with micro infection dan sudah mastectomy bulan November 2021 tahun lalu artinya hasil PA mastect tidak ada invasi lymphovaskuler dan KGB bersih hasil IHK invasif karsinoma NST grade 3 dan HER2 positif tapi dokter onko saya memutuskan untuk tidak kemo tumor marker bulan Januari 2022 kemarin ya bulan lalu sebesar 13 mohon masukkan dan pandangannya dok apakah sebaiknya saya lanjut kemo atau tidak terima kasih ibu retno terima kasih jadi gini bu kalau ibu dikatakan DCIS dengan mikroinvasi justru yang pertama harus dipastikan beneran ada invasi atau tidak ini beda dengan yang invasi lymphovaskuler ya bu jadi bayangkan ini tumor ini kanker kanker itu terbagi dua kelas besar ada yang in situ ada yang invasif kalau ibu murni ternyata sudah diperiksa hanya in situ maka yang harus dilihat di IHK jangan lihat HER2 karena HER2 biasanya akan positif di DCIS karena HER2 itu komponen yang dibutuhkan DCIS untuk berubah jadi invasif jadi panduan klinis yang mengatakan kalau ibu di DCIS IHK-nya jangan lihat HER2 ibu IHK-nya harus lihat ER estrogen reseptor kalau estrogen reseptornya positif di atas 9% ibu akan diberikan tamoxifen tapi dosis rendah dosis rendah itu begini kalau pada pasien yang invasif diberikannya 1x20mg per hari pada pasien DCIS cukup 5mg per hari tapi karena sediaan di Indonesia adanya 10mg biasanya pasien kita minta minum 2 hari sekali nah itu kalau DCIS ER positif DCIS ER negatif operasinya sudah memenuhi syarat tidak perlu diberikan apa-apa lagi aman karena insight tubuh awal nah tapi kalau dari DCIS-nya ada mikroinvasif dan ternyata diperiksa ada komponen invasif maka penanganannya sesuai dengan sifat si invasif ini jadi memang DCIS ini bagus sekali buat pasien Mbak Sahnas cuman kita dokternya harus teliti kalau saya biasanya agak bawel ngomong ke PA kalau ada pasien ada DCIS ada invasif saya akan bilang dok pastiin ya dok yang diperiksa IHK itu komponen invasifnya jangan DCIS-nya karena kita mau mengobati yang invasifnya setelah itu yang penting DCIS saja asalkan operasinya sudah benar cukup kecuali ada ER positif kita kasih tamoxifen dosis rendah jadi gitu bu diskusi saja bu dengan dokternya lagi dengan bekal ilmu ini saya sih percaya dokternya akan terbuka dengan itu terima kasih terima kasih dok ini ibu Citra Gandhi dok assalamualaikum tahap awal untuk screening dengan cara biopsi gimana cara penanganan biopsi itu wah ini kalau dijelasin ya jadi 4 SPS betul lah gimana cara ngerjain biopsi baik dok singkat aja dok karena masih ada 5.432 pertanyaan lagi silahkan dok pertama gini screening itu tidak perlu dengan biopsi screening itu ibu sadari sadani kalau memang ada fasilitas USG mammography biopsi itu akan disarankan dokter kalau bertemu kelainan yang sifatnya mencurigakan atau memang curiga ganas dan karena kata mbak Shahna singkat biopsi yang sekarang ini sesuai dengan panduan klinis terkini yang dianud di seluruh dunia adalah biopsi core dengan panduan USG jadi bukan operasi jadi biopsi minimal invasif biopsi core dengan panduan USG kalau ibu buka aplikasi mamasip saya bahkan ada video mengajarkan cara core biopsi untuk dokter-dokter tapi hanya kalau untuk pasien hanya untuk oh kayak gini doang untuk ngerti silahkan aja bu dilihat karena benar mbak Sanas pasien itu kalau saya bilang biopsi ngeri kan pas selesai biopsi banyak yang bilang oh gini doang dok karena bayangannya biopsi kan mengerikan operasi padahal ya sayatannya kecil bius lokal betul ini yang seperti yang saya bilang dokter Farida kan sepupu saya baru ngalamin ini kan dia say a mommy nah terus udah gitu waktu di biopsi yang nganterin ya Allah kayak mau pergi haji banyak banget temen lu neng begitu ya sampai kayak pada ketakutan gitu biasa aja kali wajahnya santai aja gitu ini udah canggih dokternya pas keluar sakit gak neng enggak biasa aja tuh kan gitu udah drama sebelumnya soalnya baik dok dok ini dari Ibu Yana ya butuh bantuan tiba-tiba tumbuh kayak kutil dok di atas puting susu sebelah kiri itu tumor atau kanker ya saya tidak merasakan sakit dan nyeri sih cuma kadang-kadang berasa payudara kiri lebih kenceng seperti kayak momens gitu ya baik ya lagi-lagi sih Ibu kalau ada kelainan sih sebaiknya segera ke dokter ya Bu ya untuk dilihat kalau penjelasan Ibu kayak kutil yang terbayang di saya ya harusnya sih gak ada bahayanya kalau kutil benar ya Bu tapi kan persepsi kutil bisa beda-beda ya buat Ibu kutil tuh begini buat saya kutil mungkin beda lagi jadi lebih baik ke dokter Bu perisakan dan kadang-kadang ini jadi juga jadi ada pasien datang dengan keluhan begini gak ada apa-apa dengan keluhannya tapi pas kita tanya ini umur udah 47 misalnya udah pernah belum screening belum nah udah deh sekalian deh kita arahkan buat screening karena emang udah harus kan udah mumpul segitu jadi ke dokter ya Bu jangan takut lah insya Allah sih dokter akan mengerjakan sesuai indikasi aja gak langsung main babat operasi enggak baik Ibu Nensi dokter saya tuh pasien yang sudah mastektomi pada bagian sekitar jahitan bekas operasi dapat menimbulkan benjolan kembali gak sih saat di operasi sudah di stadium 3B dan jenis kanker payudara lambat berkembang menurut pemeriksaan silahkan dok ya jadi kita ngomong masalah kekambuhan nih kekambuhan atau rekurensi kita tahu bahwa yang namanya kanker payudara atau kanker jenis lain selalu punya potensi untuk terjadi kekambuhan tapi tentu jika ditemukan di stadium yang lebih awal lalu pengobatannya juga sesuai dengan panduan klinis kayak yang tadi tergunawan bilang kalau diobatnya sesuai dengan panduan klinis kemungkinan harapan hidup makin besar artinya kekambuhannya juga makin kecil nah memang hanya keadaan yang sulit kalau di terapinya tidak sesuai dengan panduan klinis misalnya payudara udah kanker datang udah stadium 3B besar kulitnya merah tapi langsung dioperasi nah itu tentu tidak sesuai dengan panduan klinis karena itu memang kadang-kadang ini juga nih Mbak Sahna orang masih berpikir namanya kanker payudara harus cepat-cepat operasi padahal sekarang ini pengobatan terus sangat ditentukan oleh stadium dan sifat jadi bukan stadium aja sifatnya juga ada tipe-tipe yang kita harus kasih obat dulu dikecilin dulu kanker payudaranya dicegah dulu penyebaran jauhnya baru operasi ada yang memang harus operasi duluan nah itu semua harus dipahami tapi pengobatannya benar sehingga mengurangi resiko bekambungan baik dok ini memang jadi sebetulnya adalah begini bahayanya adalah kalau misalnya memang kita rasanya belajar memang sih merdeka belajar ya kita bisa belajar dari mana saja dari siapa saja tapi hati-hati ya perempuan-perempuan istimewa yang ada di sini karena yang dibaca di internet tuh belum tentu validasinya sah gitu ya jadi jangan belajar dari internet belajarnya dari dokter atau dari komunitas karena setiap komunitas itu pasti ada orang yang pernah mengalami dan juga ada tenaga ahli medisnya disitu yang bisa ditanya kalau buat baca-baca doang mah gak apa-apa tapi jangan diyakini 100% mesti dicek begitu